Hai, selamat datang di video hari ini hari ini saya mau buat macam makeup menampak di tajuk hari ini saya akan buat full face drugstore makeup daripada Watson last time saya ada buat full face drugstore makeup juga but not really successful bukan tidak berjaya tapi some of the products kan saya tidak jumpa di Watson jadi terpaksa saya guna apa yang saya ada disini but saya terpaksa jadi sekarang saya buat balik, saya sudah jumpa semua item yang saya mau cari itu dan inilah hasil dia untuk makeup kita hari ini dan untuk kamu yang masih baru di video saya hari ini Hai saya Kiwon, good news untuk kamu orang semua Kiwon akan bagi giveaway dalam video ini kalau kamu mau tau lebih lanjut kamu kena ikut ini video sampai habis so ya, without further ado, let's get started pertama yang saya akan pakai adalah primer because tadi moisturizer saya sudah pakai, ini Dr. Blur daripada Catrice and then ini adalah Smoothing Face Primer kalau untuk kulit yang kering kalau macam saya, I don't know ini saya belum pernah try lagi oh, dia macam itu dia macam kasih blur kalau punya macam kalau kok, large pores begitu, saya akan letakkan disini di sini dia jenis yang macam kalau kamu pernah try itu mix punya primer dia macam ada pasir pasir gitu, tapi very soft ok, foundation sekarang saya pakai daripada L'Oreal yang ini 24 hour matte cover with SPF 16 and in code of 103 natural bath which is hari-hari sekarang ini kan panas sebelum ini hujan, lepas itu panas so, kita perlulah betul-betul protect kita punya skin daripada cuaca sekarang macam ada wangi sabun macam lah macam lah ok, and then saya guna Beauty Blender yang ini saya bukan boleh di yang ini, saya beli di Sephora, which is Beauty Blender punya brand sangat bagus terus dia punya foundation ni macam memang agak kering sikit lah kerana blend cepat-cepat supaya apa ni dia tidak special lah ok, concealer yang saya pakai ni dari L'Oreal juga throw match ini ini kot mana kot di ni oh ivory which is yang the lightest one i think so supply gitu literally literally the lightest one but it's okay and i'm still gunna use sepunya Beauty Blender untuk blend sepunya concealer macam terlampau putih astaga jangan lupa kasih kena-kena sikit di leher tidak lah nampak macam apa ini entah apa masyarakat kamu tahu entah aku baksas ya oke siap lepas itu saya pakai powder oke, so untuk face powder face powder saya pakai yang ini daripada Maybelline Fit Me Skin Fit Powder Foundation normal to oily skin SPF 32 in code of 220 natural beige yang ini nampakkah tadaaa finally did saya guna brush yang actually ini foundation brush tapi untuk under eye sometimes saya guna ini juga because i don't know saya rasa dia punya dia buat mencapai area-area yang macam sepit-sepit gitu lebih bagus daripada brush yang bulat itu untuk shading saya pakai daripada Palladiol yang Filipino sudah packaging cantik oke oke ini saya pakai saya pakai shading brush yang ini daripada Mika code dua contour brush shading cantik cantik ya not bad sebelah lagi jadi i try to kasih connect dia punya shade disini dan sekarang ini saya akan shade hidung i use the same tone sekarang ini saya akan pakai macam dia punya brush yang dia nipis yang tajam gitu ok ok shading is siap sudah shading saya and then now saya mau cuba dia punya highlighter disini dia ada satu highlighter sejak which is cantik so good so eyebrow yang saya akan pakai daripada Catrice oh called cool brown and waterproof sengaja terampas tinggal begini ya ini dia sangat kecil cantik pigmented ok ok not bad dia akan melukis kan kalau guna ni pencil dia macam senang je apply ok sekarang ini saya mau pakai eyebrow mascara yang ini daripada Catrice macam banyaknya sih punya produk daripada Catrice ni ini called dark 030 tinted brow gel mascara dark oh my god kening kening saya hitam bani hari ini cantik dia punya brush sebab dia kecil dia tidak terlampau besar ok so move on to eye shadow but before saya pakai eye shadow saya akan letakkan a bead loose powder di bawah mata saya yang Catrice juga nude illusion loose powder transparent matte dia bilang disini new improve texture macam tu macam tu ok so for eye shadow saya akan pakai daripada Holika Holika i like the color dia nampak macam very natural ambil coat yang sama kali yang sama letak di bawah saya akan letak disini saja setelah akan tariknya sampai depan situ ok sekarang ini saya pakai eyeliner eyeliner yang saya pakai ini daripada Intuit matte lasting liquid eyeliner yang ini saya pakai mascara daripada Maybelline Lash Sensational waterproof disiakan ini Code Wild eye lash glue yang saya pakai daripada Catrice ok so sekarang ini saya sudah pakai eyelashes di kedua-dua mata saya pun saya sudah pakai and then tadi di bawah mata saya sudah pakai saya letak mascara ini juga supaya nampak sekatalah volume ini dia because saya punya eyelashes di bawah mata ini seiki so blushnya saya pakai daripada Intuit yang ini sensation Code Sensation saya tidak akan cuba bawah saya punya blushnya sampai di belakang sini because saya tidak mahu itu shading yang saya letak tadi dia akan tercover balik with the lighter lighter color so saya akan apply di sini saja macam itu yang saya pakai depan kita pakai ya si Lali cakep begitu kan yang ini si Ambi Harla itu yang salang jadi saya membeli dua lipstik yang pertama adalah daripada Maybelline is no 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 yes this one is from Maybelline i think so ini God color touch of spice dia ada gelap sikit kalau dia macam terlampau jawabannya di kameraku saya kasih zoom sikit ok yang lipstick yang seterusnya adalah daripada silky girl matte junkie in code of 01 retro yang ini dia more to like orange orange which is suitable suitable untuk makeup hari ini yang ini i don't know which one saya mau pakai but i think coba try to read it i think i'm gonna go with this one silky girl okay so inilah dia look kita hari ini siap sudah semua produk yang saya pakai adalah daripada Guardian full face drug store makeup looks so kamu boleh pergi cari di garden untuk yang every each item yang saya sudah sebut tadi itu ok so part yang paling saya suka tadi adalah dia punya eyelash glue dan dia punya eyebrow pencil and then now macam yang saya cakap tadi itu it's a good news untuk kamu orang saya akan bagi giveaway untuk kamu ok so item dia adalah Rhea sleeping muscle pada Miguel & Lawson dan juga Keyword Lashes satu pasang with free applicator applicator dia yang macam ini tadi itu so cara dia untuk kamu join ini giveaway adalah like saja video ini subscribe to my channel and then don't forget to share so when kamu share itu please tag me ataupun mention saya di post kamu itu saya akan pilih satu pemenang saja untuk semua item ini so itu saja untuk hari ini thank you so much for watching until the end of this video kalau kamu suka ini video kamu bagi thumbs up if you have any idea atau komen kamu komen saja di bawah and for those of you yang masih baru jangan lupa untuk subscribe and click the notification bell yang ada di bawah supaya kamu sentiasa update untuk video yang seterusnya yang tidak tahu bila pun adalah tunatik so I think itu saja and I'll see you in the next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax